Berdua gitu, gak Aduh Video ini bakalan seru banget Karena disini aku udah siapin beberapa topik Untuk kalian, nit banget gak sih Aku bakalan bahas kayak waktu berpuasa Terus kebiasaan tarawih Imsak, sahur, sholat, id Dan lain-lain, yang pertama Itu tentang waktu berpuasa, apakah Jam imsak atau jam sahur di Korea itu Dan jam berbuka puasa juga Apakah sama seperti di Indonesia Nah, enggak teman-teman, jadi jam berpuasa Di Korea itu berbeda dengan Di Indonesia, kalau di Indonesia Kan setiap tahunnya, jam imsak Itu kan sekitaran jam 4 subuh Kalau buka puasanya itu sekitaran Jam 6 sore waktu Indonesia Barat Setiap tahunnya itu Kurang lebihnya cuma plus minus beberapa menit Dari jam itu, tapi kalau di Korea Jam berpuasa kita itu sangat Dipengaruhi oleh musim yang sedang berlangsung Jadi, tergantung Bulan puasanya itu jatuhnya di musim apa Kalau misalnya kayak sekarang nih Kan bulan puasanya itu jatuhnya di bulan April, Mei kan, jadi lagi Di transisi dari musim semi Ke musim panas Jadi, tuh sekarang ini Aku imsak itu sekitar jam setengah 4 subuh Dan untuk berbuka puasanya itu sekitar Jam setengah 8 malam waktu Korea Dan waktu Korea itu Dua jam lebih cepat dibanding waktu Indonesia Jadi, aku imsak jam setengah 4 subuh Korea Itu di Indonesia masih jam setengah 2 pagi Dan aku buka puasa itu sekitar Jam 7.30 sampai 7.40 Waktu Korea, jadi pas di Indonesia itu masih jam 5.40 Jadi, untuk sekarang ini Durasi berpuasa atau lama berpuasanya itu Kurang lebihnya sama seperti di Indonesia Karena sekarang ini musimnya Lagi kayak cuaca itu kurang lebihnya sama kan Kayak di Indonesia Nah, tapi ini tuh bisa berbeda banget Kalau misalnya bulan puasanya itu Jatuhnya di musim panas Lagi pas lagi summer-summernya Lagi pas terik-teriknya Kenapa begitu? Karena Korea ini termasuk negara dengan 4 musim Dan di setiap musim itu Waktu terbit dan waktu terbenamnya matahari Itu sangat berbeda Jadi, panjang durasi terangnya lah gitu Itu beda-beda setiap musim Misalnya nih, kalau bulan puasa Kebetulan jatuhnya tuh di musim dingin Atau musim winter Sekitar bulan Desember atau Januari Nah, di musim dingin itu Matahari tuh sebentar banget teman-teman terangnya Jadi, di Korea itu Kalau pas lagi musim winter Lebih banyak gelapnya Matahari tuh bisa aja Kayak terbit tuh jam setengah 7 pagi Jadi, jam setengah 7 pagi tuh Masih kayak subuh gitu loh disini Kalau pas musim dingin Jadi, bisa aja Aku baru imsak tuh jam setengah 7 pagi Kalau musim dingin Terus, kalau buka puasanya Atau matahari terbenamnya Pas musim dingin itu Sekitar jam setengah 6 sore mungkin ya Atau jam 5 Itu dia cepet banget Matahari tuh udah terbenam Jadi, jam setengah 6 sore Itu udah gelap lagi Jadi, enak banget sih Kalau misalnya bulan puasanya itu Pas musim dingin Karena aku puasanya jadi sebentar Tapi, gak pernah sih Selama ini aku belum pernah Dan kebalikannya juga Kalau misalnya bulan puasanya itu Jatuhnya bener-bener persis banget Di musim panas Yang lagi terik-teriknya Kayak tahun lalu gitu Itu tuh di Korea lebih panjang Siang harinya gitu Jadi, lebih banyak terangnya Kayak tahun lalu itu Itu imsaknya sekitaran jam 4 subuh Tapi, buka puasanya itu lama banget temen-temen Jam setengah 9 malam pernah Itu baru buka puasa Kenapa? Karena jam setengah 9 malam itu Matahari tuh baru turun Baru gelapnya tuh jam setengah 9 malam Jadi, kalau misalnya bulan puasa jatuhnya di musim panas Itu gak enak banget temen-temen Sumpah Kalau pas kayak di bulan-bulan Juli, Agustus ya Kayak sekitar tahun lalu Itu kayak Aduh, parah banget Udah panas banget Di Korea tuh kan Kalau musim panas Itu panasnya bener-bener panas guys Jadi, bukan sekedar kayak di Indonesia yang terik Gitu ya Tapi, panasnya tuh lebih ke humidity-nya Atau ke lembabannya Kalian bayangin aja Kayak kalian ada di basement Di basement mall, tau kan? Kayak pengat gitu Nah, tapi itu tuh di seluruh kota Jadi, kalau pas lagi summer yang puncaknya banget Itu bener-bener kayak gerah banget Dan bayangin lagi gerah Itu kita masih harus puasa Dan puasanya itu lama banget Sampai jam setengah 9 malam baru buka puasa Nah, jadi Seperti itu yang aku maksud tadi Kenapa di Korea itu Bulan puasa itu sangat dipengaruhi oleh musim Next, tentang suasana kota Seoul Atau gimana sih keadaan di Korea itu Selama bulan puasa Di jam buka puasa Apakah ada yang jualan tajil Atau jualan gorengan? Nah, gak ada teman-teman Jadi, selama bulan puasa di Korea itu Kondisinya bener-bener Sama aja seperti hari-hari biasa Gak ada yang berubah sama sekali Karena disini kan Mayoritasnya itu non-muslim Jadi, gak berasa euforia Kayak lagi merayakan Ada sesuatu yang spesial loh Di bulan ini tuh Gak ada gitu Jadi, ya bener-bener Kalau misalnya aku keluar Naik bis, naik kereta Di jam buka puasa pun Itu sama aja Mungkin buat teman-teman Yang ada di Indonesia Karena sekarang ini lagi pandemi COVID Suasana bulan puasanya itu Sangat berbeda kan Dibanding tahun-tahun biasanya Kayak Biasanya tahun-tahun sebelumnya tuh Jam-jam buka puasa Rame gitu Orang-orang pada beli gorengan Pada beli kolak Terus ngumpul sama tetangga Ketemu, ketawa, ketiwi Ada buka puasa bersama Sama teman-teman Nah, tapi tahun ini Di Indonesia Orang-orang pada Di rumah aja Kayak cuman sama keluarga Bahkan gak ada terawih Gak ada yang Buka puasa bersama Gitu kan Nah, kurang lebih Di Korea itu Suasananya seperti itu Gitu Jadi, bener-bener Sama aja Seperti hari-hari biasa Disini kita gak merasakan Kayak adanya Euforia gitu Kalau di luar Selanjutnya Tentang sholat terawih Di Korea itu Ada gak sih kak Sholat terawih? Nah, di Korea ini Sebenarnya sebelum corona Itu ada sholat terawih Tetep ada Yang pasti di masjid utama Di masjid sentral Seoul Yang ada di Itaewon Itu ada Ibadah sholat terawih rutin Dan juga Di musola-musola Yang tersebar Di seluruh Korea Gitu Di seluruh Seoul Itu juga melaksanakan Ibadah terawih Tapi, untuk di tahun ini Karena situasinya lagi Gak memungkinkan Jadi, ibadah sholat terawih Ditiadakan Sebenarnya pernah ada Kemarin Sekitar beberapa kali aja Sebelum akhirnya Di Itaewon itu ada Case covid baru Jadi, seluruh terawihnya Kembali ditiadakan Tapi, karena jumlah musola Apalagi masjid Di Korea ini kan Sangat-sangat terbatas Jadi, agak sulit Bagi kita Untuk bisa setiap hari Melaksanakan terawih Berjamaah Di masjid Atau di musola Karena, kalau misalnya Ke masjid di Itaewon Kayak setiap harinya itu bisa Dari rumah mungkin Sekitar 1 jam Bolak-balik itu kan Sekitar 2 jam Jadi, kalau misalnya Untuk setiap hari Itu sepertinya Agak sulit ya Nah, teman-teman Pernah gak sih Kebayang Ternyata ada loh Orang yang Demi salat terawih Berjamaah di masjid Itu harus 2 jam perjalanan Apalagi kalau misalnya Yang kerja Atau kuliah Atau sekolah Di Korea Pastikan agak sulit juga Untuk menyesuaikan waktunya Jadi, lebih sering Salat terawihnya itu di rumah Nah, jadi Buat teman-teman Yang ada di Indonesia Yang mungkin setelah Corona ini berakhir gitu ya Tahun depan Mungkin atau tahun kapan Bisa dengan gampang Jalan kaki Kedepan komplek doang Buat salat terawih di masjid Semoga kalian Lebih bersyukur Dan gak menyanyiakan Kesempatan itu Karena ternyata Banyak orang-orang Kayak aku Kayak kita-kita gini Yang jauh dari Indonesia Yang tinggal di negara minoritas Itu sangat pengen gitu Kayak tiap hari Aduh pengen deh Gampang gitu Salat terawih Berjamaah Di masjid Tapi keadaannya Malah sulit bagi kita Oh iya Sebenernya aku tuh Lagi proses bikin vlog Bulan puasa di Korea Jadi kemarin tuh Aku sempet buka puasa Di luar Terus Jadi kalian bisa ngeliat Suasana itu Kayak gimana Suasana kotanya Selanjutnya Tentang sahur Kalau sahur sih Menurut aku Gak terlalu beda ya Rasanya antara Sekarang di Korea Sama Aku biasanya di Indonesia Paling Yang paling bikin Kerasa beda Itu karena Jauh dari keluarga Tapi kalau itu sih Kerasanya bukan pas sahur aja ya Jadi pas buka puasa juga Setiap hari juga Memang kerasa beda banget Jauh dari keluarga Pas sahur Misalnya nih Kita kan biasanya Di rumah tuh Kumpul-kumpul Barang sama orang tua Sama kakak adek Makan barang Di meja makan Lagi ngantuk-ngantuk Masih beler gitu ya Style TV Karena kalau di Indonesia kan Justru pas bulan puasa Pas sahur tuh Ada banyak acara-acara gitu kan Kayak dulu tuh ada Para pencari Tuhan Aku emek banget Dulu waktu masih kecil tuh Aku sama kakak aku Selalu kita kayak Masih ngantuk Terus kayak nontonin Para pencari Tuhan Terus ada acara Ngelawak juga Ada acara yang kayak Jalan-jalan juga kan Di net TV Terus kalau di stasiun TV Korea Itu udah pasti Gak ada yang namanya Acara sahur Jadi palingan kita juga Streaming Dari channel-channel TV Di Indonesia gitu Apalagi nih Buat temen-temen Indonesia Yang di Korea Dan belum nikah Yang masih sendiri gitu Itu pasti kerasa banget sih Karena sahur sendirian Kembali menjadi anak kos Bahkan mungkin Sekedar cuma minum air putih doang Pastinya Kerasa lebih sepi Si sahur di Korea itu Nah Kalau itu tadi Tentang bulan puasanya Pas menjalankan puasanya Sekarang aku mau bahas Tentang lebarannya Jadi Pas hari Lebaran Itu kayak gimana sih Di Korea Yang pertama Tentang sholat id Nah apakah di Korea Itu juga ada Sholat id berjamaah Seperti yang biasa kita lakukan Teman di Indonesia Nah ada temen-temen Jadi kalau sholat id Itu biasanya ada Di masjid Central Seoul Yang ada di Itaewon Atau di KBRI Nah cuman bedanya Kalau sholat id Yang di masjid Central Seoul Itu kan masjid umum kan Untuk seluruh umat muslim Yang ada di Korea Jadi Pas kesana Itu sholat idnya Barangan sama orang Turki Sama orang Pakistan Sama orang Arab Jadi basically Kita sholat id Sama seluruh umat muslim Dari penjuru dunia Yang lagi ada di Korea Terus yang kedua Juga ada sholat id di KBRI Atau di Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Korea Nah kalau di KBRI ini Sholat idnya Khusus buat orang Indonesia Dan selain ada sholat id Biasanya itu juga ada halal-bihalal Jadi kayak Sholat id terbuka gitu Terus ketemu sama orang-orang Dari seluruh Indonesia Apalagi buat temen-temen Yang mahasiswa di Korea Biasanya seneng banget nih Halal-bihalal di KBRI Karena bisa makan gratis Apalagi makanan itu Makanan Indonesia Kayak rendang Makanan-makanan halal lebaran Pasti seneng banget Dan ini yang paling beda Jadi di Korea itu Pas hari lebaran Itu gak ada libur Jadi kalau di Indonesia kan Hari lebaran Hari hanya itu kan Pasti libur Tanggal merah Terus biasanya tuh Sebelum dan sesudah lebaran Kayak sekitar satu mingguan lah Minimal Itu kan pasti Kantor pada libur Sekolah pada libur Jadi kita bisa kumpul sama keluarga Bisa jalan-jalan Bisa mudik gitu kan Nah kalau di Korea ini Gak ada libur Sama sekali Jadi misalnya nih ya Kayak suami aku gitu Kerja di kantor Pas hari hal lebaran Kalau di Indonesia itu Lagi tanggal merah Di Korea itu Gak ada libur Sama sekali Masih masuk kerja Seperti biasa Itu menyedihkan banget sih Begitupun dengan yang kuliah Misalnya kayak aku sekarang nih Lagi ambil kuliah bahasa Pas hari hal lebaran Itu ya aku tetep Ada kelas seperti biasa gitu Gak ada libur Jadi kalau misalnya Kita mau pergi sholat id gitu ya Atau halal-halal Ya mau gak mau Terpaksa harus Ngambil jatah cuti Tapi khusus lebaran tahun ini Kayaknya mau lebaran di Korea Mau di Indonesia Kayak kita sama-sama Bakalan lebaran Di rumah aja Jadi palingan Untuk lebaran besok ini Aku sama suami Berdua di rumah aja Terus Mungkin hamil satu Aku bakalan Siapin menu lebaran Mungkin juga nanti Pas hari lebarannya Kita video call Sama keluarga di Indonesia Gitu Yang paling bikin Kerasa beda sih Kalau lebaran di Korea itu Atau lebaran Di negara manapun ya Yang bukan di Indonesia Itu adalah Jauh dari keluarga Itu bener-bener pengaruh banget Sama euforia lebarannya Sama suasana lebarannya Karena Meskipun nih Kayak sekarang nih Kalian Lebarannya tuh di rumah aja Tapi tuh masih tetep Bareng-bareng sama keluarga inti Gitu kan Masih tetep rame lah gitu Masih kayak yang Ayah selamat lebaran Menarik no alpha izin ya Maaf Gitu Nah kalau disini Aku ya cuman Berdua aja gitu Jadi Nah tapi kalau aku disini Ya Lebarannya tuh ya cuman Berdua gitu Gak Kayak pas Maafin Jadi baper gini Karena kayak tiba-tiba Keinget aja gitu Kayak kangen sama keluarga Nah jadi buat temen-temen Yang liat video ini Terus selama ini Merasa kayak Aduh kok Lebarannya tahun ini Kayak gini sih Gitu Nah kalian Jangan lupa bersyukur Karena masih bisa kumpul Sama keluarga Nah itu Suami aku pulang Ayang Aku lagi bikin video Sedikit lagi selesai Jadi kalian harus tetap bersyukur Karena biar bagaimanapun Yang paling penting Pas lebaran itu Kayak bisa kumpul Sama keluarga di rumah Masih tetap bisa Ketemu papa mama Kakak adek Masih Ya masih bisa Bareng keluarga lah Itu patut disyukuri Sekali Dan aku pun juga disini Masih sangat bersyukur Karena hari lebaran aku Meskipun di tengah pandemi ini Kita berdua kayak masih Sehat walafiat Terus Ini ngapain sih Kayak kita tuh Masih sehat walafiat Kita juga Masih Alhamdulillah Masih berkecukupan Masih bisa makan enak Semuanya Harus disyukuri Jadi Apapun pandemi kalian Jangan selalu Merasa Kayak Ngedumal gitu Kenapa gini Kenapa gitu Tapi coba dipikir juga Wah orang-orang di luar itu Ternyata masih banyak ya Yang belum bisa beruntung kita Gitu Cailah Udah kayak Sok mario teguh Oke Kalau gitu cukup sekian Video hari ini Makasih banyak buat temen-temen Yang udah nonton Semoga sharing-sharing aku Ngobrol-ngobrol ini Bermanfaat Kalian jadi tau Gimana keadaan Bulan Ramadan di Korea Dan juga yang pastinya Jadi lebih bersyukur Dan mari kita Sama-sama berdoa Semoga keadaan Dunia ini Semakin lebih baik Makasih banyak buat temen-temen Yang udah nonton Dan kalau kalian suka Sama video aku Jangan lupa klik tombol subscribe Karena subscribe dari kalian itu Yang bikin aku semangat terus Untuk bikin video Semangat untuk bikin konten Dan yang terakhir Selamat menyebut lebaran Minal aizin Malfaizin Mohon maaf lahir batin Maafin salah-salah aku selama ini Semoga kita semua Selalu diberi kesehatan Dan sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye